Pemirsa kita beralih ke berita lainnya. Warga desa Asan Kecamatan Samudera Aceh Utara melakukan aksi tanda tangan untuk menolak pelantikan pejabat geci dan pemecatan Tuhaput dari jabatannya. Aksi itu dilakukan karena menurut masyarakat penunjukkan usulan nama PJ Geci oleh Tuhaput tanpa melalui proses musyawarah dengan perangkat desa. Masyarakat Gampungasan Kecamatan Samudera Aceh Utara mendatangi menasah untuk melakukan aksi tanda tangan di atas tanduk member tulisan menolak pelantikan pejabat dan pemecatan terhadap Tuhaput. Aksi ini dilakukan karena menurut masyarakat usulan pelantikan pejabat geci oleh Tuhaput tanpa melalui proses musyawarah dengan seluruh aparat desa. Untuk masa jabatan geci sebelumnya, Haji Muta Hamutih sudah berakhir sehingga Tuhaput mengusulkan nama pejabat geci untuk dilantik. Menurut masyarakat, usulan nama pejabat geci itu tanpa musyawarah dan dirugah sepihak. Satu persatu masyarakat menandatangani posisi penolakan pelantikan pejabat geci dan pemecatan Tuhaput. Masyarakat meminta kepada camat untuk tidak melakukan pelantikan pejabat geci sebelum musyawarah dengan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat juga telah mendatangi kantor camat Samudera untuk meminta camat patalkan nama pejabat geci yang sudah diusulkan Tuhaput, namun belum ada respon dari pihak camat. Hasan Basri, Kepala Lorong Gampung Hasan mengatakan, tidak sepakat dengan usulan penunjukan pejabat geci oleh Tuhaput. Menurutnya, usulan pejabat geci tidak sesuai mekanisme karena tanpa musyawarah dan tidak transparan dengan perangkat desa. Dan saya pun mengetahuinya, karena pada dasarnya ada sesama pahaman dan pejabat geci yang kita pukul oleh makin tidak transparan dengan masyarakat. Tanpa musyawarah ini ya? Iya, tanpa musyawarah dengan masyarakat. Dan Tuhaput tidak berkomunikasi dengan penyakit besar itu karena disana tanggulah masyarakat ini menolak. Haji Saidan, Kepul Umum Gampung menyampaikan, masyarakat kecewa dan menolak pelantikan pejabat geci karena usulan penunjukan pejabat geci oleh Tuhaput tanpa musyawarah. Jirinya berharap pemilihan geci dapat disegerakan dan harus melalui proses musyawarah. agar masyarakat tidak berkecah belah. Tuhaput adalah tidak bermusaha dan menolak pelantikan pejabat geci oleh Tuhaput tanpa musyawarah dan masyarakat. Tuhaput adalah tidak bermusaha dan menolak pelantikan pejabat geci oleh Tuhaput tanpa musyawarah dan masyarakat. Kalau kita, kalau kami menurut itu pemilihan musyawarah dan menolak pelantikan pejabat geci oleh Tuhaput tanpa musyawarah dan masyarakat. Dari Asia Utara, Ramadan melaporkan untuk UJA TV.